Kenali titik kritis dan carilah nilai max dan nilai min. Pertama, fungsi GX-nya kita turunkan lebih dahulu. GX sama dengan X pangkat 2 per 5. GX dengan X, 2 per 5, X pangkat min 3 per 2. Sama dengan 2 per 5 per X pangkat 3 per 5. Jadi, titik ujung dari fungsi tersebut adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3 per 2. Titik stasional terjadi pada X sama dengan GX sama dengan min 1 dan X sama dengan 3 per 2. GX sama dengan X pangkat 2 per 5, G aksen 2 per 5, X pangkat min 3 per 15. Sama dengan 2 per 5 per X pangkat 3 per 5 per 5. Jadi, X-nya kita ganti menjadi min 1. 2 per 5 per min X, min 1 pangkat 3 per 5. GX yang X sama dengan 3 2, GX sama dengan X pangkat 2 per 5. G aksen X sama dengan 2 per 5, X pangkat min 3 per 5. Sama dengan 2 per 5 per X pangkat 3 per 5. Jadi, nilai X-nya kita ubah menjadi 3 2. 2 per 5 per X pangkat 3 per 5. 2 per 5 per 32 pangkat 3 per 5. Titik stasional terjadi pada X sama dengan 0. GX sama dengan X pangkat 2 per 5. G aksen X, 2 per 5 kali X pangkat min 3 per 5. 2 per 5 per X pangkat 3 per 5. Jadi, kita masukkan X-nya sama dengan 0. 2 per 5 per 0, 3 pangkat 3 per 5. Sama dengan 2 per 5 per 0. Jadi, nilai maksimumnya dapat kita ketahui yaitu pada titik X sama dengan 32, yaitu 2 per 5 per 32 pangkat 3 per 5. Dan minimumnya, yaitu pada X sama dengan min 1, yaitu dengan nilai 2 per 5 per min 1 pangkat 3 per 5. Gitu, Bu. Bu, ada pertanyaan, Tamila. Kenapa titik stasionernya terjadi pada saat X sama dengan min 1? Karena titik I-nya itu yang min 1, min 32, Bu. Stasioner, stasioner. Kan ada tiga kemarin jenis dari titik kritis itu, kan? Ya, Bu. Wajah jenis dari titik kritis itu. Ada titik ujung. Ada titik stasioner. Ada titik singular, kan? Masih ingat? Ya, Bu. Ya, untuk yang lain bisa fokus itu. Boleh dihidupkan videonya untuk menjawab, eh, dihidupkan mikrofonnya untuk menjawab, misalnya kalau mau menanggapi, gitu ya. Ada titik ujung, ada titik stasioner, ada titik singular, gitu kan? Nah, titik ujungnya berapa? Min 1, 1 buah, kemudian 32 itu udah benar. Titik stasioner itu apa pengertiannya, Ramil? lah, kemarin. Yang lain juga. Titik yang terjadi pada saat F-Aksan X sama dengan 0. Pada saat F-Aksan X sama dengan 0. Berarti kita cari dulu turunannya, kita samakan dengan 0, kan? Terus kita cari nilai X-nya berapa, gitu kan? Iya, Bu. Ramila, ini udah seperti itu. Mana titik stasioner yang tiba-tiba muncul pada saat X-1 itu langkahnya seperti apa? Coba dicari, dicoret. Yang mana tuh? Ini, titik stasioner. Ini bukan, ini sudah disubstitusi, nih. Substitusi, min 1 dan 32. Ibu pengen tahu dari mana titik stasionernya itu adalah X sama dengan min 1. Maksudnya karena yang ada min 1, 32 itu, Bu? Itu titik ujung, tuh. Tidak benar. Yang pertama, titik ujung, min 1, 32. Kan yang dicurigai menjadi nilai maksimum dan minimumnya itu ada tiga, gitu ya. Yang pertama itu titik ujung, yang kedua titik stasioner, yang ketiga titik singular. Kan gitu kan kemarin? Nah, titik ujung tuh kan titik yang pada selang itu adalah min 1, 32. Udah benar. Nah, sekarang cara mencari titik stasioner gimana? Berarti pada X sama dengan 0, Bu. Pada X sama dengan 0, coba diturunkan dulu. Pada saat G aksen X sama dengan 0. Itu turunannya udah ada di atas itu, Ramilah. Coba ke atas lagi. Coba ke atas. Oke, ini tuh. Turunan dari X pangkat 2 per 5 itu udah benar. 2 per 5 X, 2 per 5 kurang 1, berarti kurang 5 per 5, min 3 per 5. Ya, betul. Kemudian di bawah ke atas ya, 2 per 5 per X pangkat 3 per 5 sama dengan 0. Kan itu ya? Iya, Bu. Sama dengan 0. Itu sama dengan 0. Alhamdulillah, maksud Ibu. Turunannya sama dengan 0, tentukan nilai X-nya. Kan begitu kemarin. Di sini sama dengan 0 jadinya, Bu. Iya, itu sama dengan 0. Nah, itu kan? Ilang. Tunggu ke bawah dulu. Nanti Ibu minta yang lain untuk mencobakan mencari titik stasional. Ke bawah dulu. Kamilah. Titik singular itu adalah turunan pertamanya, nilai X yang membuat turunan pertamanya tidak terdefinisi. Gitu ya. Ya, gitu kemarin. Yang lain? Ya, betul. Ya, betul. Nah, sekarang turunan pertamanya itu adalah 2 per 5 per X pangkat 3 per 5. Nah, kalau disubstitusikan X sama dengan 0, itu benar. Dia 2 per 5 per 0, gitu kan? 0 pangkat 3 per 5 kan 0, itu kan? Yes. Nah, benar. Dia tidak terdefinisi di saat X-nya sama dengan 0 pada saat F aksen X-nya, gitu. Berarti titik singular-nya memang 0. Nah, berarti sudah ada titik yang kita curigai, min 1 dan 32 untuk titik ujung, 0 untuk titik singular. Sekarang yang titik stasionernya yang belum bisa. Nah, siapa yang mau mencoba? Itu sudah benar, tuh, setengahnya. Sudah benar. Sudah dicurigai. Siapa yang mau coba yang bisa coret-coret? Berarti stop share, Bu. Ya, boleh stop share. Yang mencoba ingin mencari titik... Error ininya, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak tahu juga kenapa pagi-pagi titik-titik. Siapa yang bisa mencobakan? Cuma-cuma dengankan dengan 0, terus dioperasikan. Sudah benar. Tapi paham maksudnya. Paham ini kan Ibu masukkan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Ya. Tadi siapa tadi? Ramila, ya. Iya, Bu. Ramila. Siapa yang bisa bantu? Untuk menentukan titik stasional? Ini gimana, enggak pada belajar. Ibu, Rahma mau coba share screen yang nomor 1 juga, Bu. Siapa? Rahma, Bu. Rahma. Ibu, enggak melihat Rahma di sebelah mana, Rahman? Coba, raise hand, Rahma. Oke, Bu. Oke, Rahman, Nurpadilah ya. Tunggu-ibu tandain dulu. Masa apa? Kan masih dari Masa? Iya. Iya, boleh, Bu. Ramila. Oke, Ramila ya. Sudah di checklist sekarang. Yang mau coba siapa? Rahma. Rahman Nurpadilah. Ibu, muor, my co-host. Kayaknya laptop ibu ini. Lagi proses. Terpisa ulang ke gimana. Ini enggak bisa aja. Tuk-tuk-tuk. Coba, silahkan Rahma. Bisa, share screen. Sudah kelihatan, Bu. Sudah, sudah. Jelasinnya dari awal, kan, Bu? Ya, boleh. Dari awal. Diketahui fungsi GX sama dengan X pangkat 2 per 5 dengan interval min 1,32. Pertanyaannya, kenali titik-titik kritis dan carilah nilai maksimum dan minimum dari GX. Untuk penyelesaiannya, titik ujung dari fungsi GX sudah diketahui dari interval yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 32. Untuk titik stasionernya yaitu terjadi pada saat G aksennya sama dengan 0. Kita uji ke G aksen sama dengan 0 berarti G aksen turunannya jadi 2 per 5 X pangkat 2 per 5 dikurang 1 sama dengan 0. Menghasilkan 2 per 5 X pangkat min 3 per 5 sama dengan 0. Jadi, kita masukkan nilai yang bisa menyebabkan G aksen X-nya itu 0 sama dengan 0. Berarti kita masukkan 0. Selanjutnya, yang titik singular. Itu terjadi pada saat G aksen X-nya tidak terdefinisi atau 0. Kok atau 0? Tidak terdefinisi saja. Oh iya, tidak terdefinisi. Jadi, itu X-nya sama dengan 0 karena 0 pangkat 2 per 5. Mas, mana nih langkah yang untuk titik singular? Tidak ada dibuat, Bu. Soalnya latihan terbimbing itu sudah dibuat. Sudah dibuat, emang sudah diketahui juga X sama dengan 0-nya, Bu. Oh X sama dengan 0-nya sudah diketahui di situ untuk titik singular-nya? Iya, Bu. Tapi kan butuh proses. Prosesnya kan yang ditanyakan, bukan jawabannya, kan? Tapi seperti yang ditunjukkan Ramilah tadi, itu untuk titik singular sudah pas, ya. Karena yang membuat dia tidak terdefinisi untuk F aksen atau turunan pertamanya adalah pada saat X sama dengan 0. Terus? Setelah itu kita substitusikan nilai X-nya ke nilai X yang sudah kita peroleh, yaitu min 1, 3, 2, dan 0. Pada saat F X-nya sama dengan min 1, maka min 1 pangkat 2 per 5 sama dengan min 1 pangkat dari 0,4. Sama dengan 2,5. Untuk F X-nya 0, itu hasilnya 0 juga. Untuk F X-nya 32, yaitu 32 pangkat 2 per 5. Sama dengan 32 pangkat 0,4 itu sama dengan 80. 32 dibagi 0,4 dapat 80. Berarti maksimumnya berapa? Maksimumnya 80, minimumnya 0. 2,5. Oke. Jadi kalian paham kan dari mana titik singular itu? Ibu cobalah. Coba di stop screen, semoga bisa. Coba di stop screen, semoga bisa respon. Bisa merespon ini lho, Pak. Terima kasih. 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 Misalnya kita anggap ini turunan dari sebuah fungsi. Berarti ini tidak ada nilai C yang membuat fungsi ini tidak terdefinisi. Ini kita anggap sebuah turunan dari fungsi FC misalnya. Kalau dari fungsi buah fungsi FX misalnya. Nah, berarti jawabannya titik singularnya tidak ada. Nah, kalau bentuk fungsinya begini. Ini anggap adalah turunan dari sebuah fungsi. Jadi, misalnya 5 per X kuadrat ini berapa? C sama dengan berapa? Atau nilainya sama dengan berapa? 0. Substitusi ke dalam ini membuat fungsi ini tidak terdefinisi. C sama dengan 0. 0. Kan 5 per 0 kan tidak terdefinisi. Bilangan dibagi 0. Kalau 0 dibagi bilangan itu ada 0. Itu ya, kalau 0 per 0 juga tidak ada. Tidak terdefinisi. 5 per 0 juga tidak terdefinisi. Berarti titik yang membuat fungsi ini turunannya tidak terdefinisi adalah 0. Begitu. Kita memahami tiga teorema saja mahasiswa tidak bisa. Itu kan sebenarnya bukan tidak bisa. Tapi tidak mempelajari kembali di rumah. Kami hanya beberapa orang yang mengerjakan atau benar-benar menghayati yang sudah ditugaskan. Nah, sekarang kasusnya begini. Carilah nilai maksimum dan nilai minimum dari... Oke, mana ini contoh ya. Yang ditugaskan saya apa? Latihan terbimbing. Latihan dari bentuknya. Ya, latihan terbimbing satu. Nah, carilah nilai maksimum dan nilai minimum dari bentuk fungsi ini. Nah, kalau disuruh mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi ini berarti kalian harus mencari titik kritis. Titik kritis dulu. Titik kritisnya itu ada tiga kasus. Titik ujungnya yang pertama. Nah, titik ujungnya ini kan. Sudah benar temannya tadi Ramila sama. Satu lagi siapa terkirakan tadi? Sama ya. Ya, benar. Nah, ini titik ujungnya adalah minus satu dan tiga puluh dua. Nah, itu titik ujung. Titik ujung itu ini nih, titik ujung. Ya, sudah benar temannya tadi. Kemudian titik stasioner. Ya, terjadi pada saat. Nah, mencari titik stasioner itu sudah dibilang tadi. Nilai C yang membuat turunan pertamanya itu sama dengan nol. Turunan pertamanya disamakan dengan nol. Nah, gitu aja. Kalau misalnya mahasiswa susah ingatnya turunan pertamanya disamakan dengan nol. Berapa nilai X yang memenuhi atau nilai C yang memenuhi gitu. Nah, ini. Ini tiga X-nya ini adalah X pangkat dua per lima. Nah, turunannya gimana ini? Dua per lima. Dua per lima. Minus tiga per lima. Minus tiga per lima. Minus tiga per lima. Kan begitu ya? Nah, ini sama dengan nol. Dua per lima. X pangkat min tiga per lima sama dengan nol gitu. Nah, berapa nilai X-nya? Kan gitu. Nah, kalian kan biasanya kan gitu kan. Kali ke sini dibagi dengan dua ataupun apapun bilangan yang disini kan dibagi nol per sekian kan nol. Tiga per lima sama dengan nol. Nah, X-nya berapa? Kan X sama dengan nol kan? Yang memenuhikan. Nah, berarti ininya. Ini kan berapapun diakarkan, ini diakarkan artinya nih untuk mencari X. Ini nih. X pangkat minus tiga per lima sama dengan nol. Ya, kalau kalian tidak bingung. Nah, ini X sama dengan berarti kalau misalnya X kuadrat sama dengan nol. Berarti kan X plus minus gitu ya akar nol. Kan gitu kan? Dapat nilai X-nya kan? Nah, ini kan berarti X-nya akar dari lima, nol, tiga gitu kan? Tapi ini supernya gitu kan? Nah, ini adalah bentuk dari nilai X-nya. Nah, apapun diakarkan, mau diakarkan, mau dipangkatkan, mau dikalikan, itu tetap nol ini hasilnya. X sama dengan nol. Masih bingung mencari nilai X-nya. Nah, ini dapat X-nya sama dengan nol. Cari, samakan ininya dengan nol. Turunannya, disamakan dengan nol. Sepertinya mahasiswa itu yang di sana, yang masih ragu. Samakan dengan nol, cari nilai X-nya yang memenuhi. Masa kalian tidak paham cara mencari nilai X-nya. Tiga X sama dengan nol. X sama dengan nol per tiga. Misalnya ini adalah turunannya. X-nya sama dengan nol. Dua X kurang satu sama dengan nol. Kan bisa kalian. Kan ini ke satu. Ini X-nya satu per dua. Nah, mencari nilai X itu ketika diperoleh F-nya, mencari nilai X-nya. X sama dengan nol. Ya kan? Nah, sekarang titik singular. Titik singular adalah nilai C. Berapa nilai C ketika disubstitusikan yang membuat turunan pertamanya itu tidak terdesignisi? Kan begitu? Jadi kita butuh juga turunan pertamanya. Turunan pertamanya apa? Nah, turunan pertamanya adalah dua per lima X sama 3 per lima. Gitu kan? Kalau mau dibawa ke bawah gitu kan? Ya, Bu. Nah, berapa bilangan yang membuat ini tidak terdesignisi? Kan ini angka. Ini bilangan. Berarti harus ada nol di bawah. Kalau tidak ada yang membuat dia tidak terdesignisi, tidak apa-apa. Berarti tidak ada simularnya. Nah, kemasalahannya ini ada nilai C ketika disubstitusikan ke fungsi ini yang membuat dia tidak terdesignisi. Berapa nilai C itu? Nol. Karena nol dipangkatkan. Berapa tadi itu? Nol kan? Nah, ini nol. Nah, ini membuat dia tidak terdesignisi. Berarti ini nih titik C-nya atau nilai C-nya. Yang disebut dengan titik singular. Makanya dia terjadi pada saat X sama dengan nol. Iya, memang sudah ada di modul. Tapi kan harus ada prosesnya. Bagaimana mendapatkan itu? Nah, berarti ada tiga titik yang diterigai itu. Boleh. Titik stasioner, kawupun nol. Sama dengan titik singular-nya, boleh. Tugga, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau titik stasionernya juga nol. Titik singular-nya juga nol. Nggak masalah. Berbeda pun nggak masalah. Berarti ada empat titik kritisnya yang ditulisai. Berarti di sini ada tiga titik kritisnya. Ada minus satu, ada tiga puluh dua, ada nol. Ada nol. Gitu ya. Berarti sebenarnya udah benar tadi. Tinggal institusikan dalam fungsi GX. Untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Begitu saja. Sebenarnya permasalahannya. Tapi memang masih biasa dengan kebiasaan SMA-nya gitu ya. Belajar di kelas, kemudian gurunya. Kalau di universitas itu tingkat belajar mandiri itu harus ditingkatkan lagi. Kalau ada tugas, kalau ada apa namanya. Ibu ini masih lumayan, masih lumayan tidak memberikan tugas dengan. Kalau misalnya tugas di ases, pembelajaran di apa gitu ya. Anak tahunan. Anak-anak tahun satu. Anak tahun satu. Aku kaget kalau Ibu kasih tugas. Ini dua soal untuk istri Ibu. Tapi masih belum bisa memahami. Tidak ada di ini ya. Tidak ada di modul yang berkumpulkan nilai maksimum dan minimum itu. Hanya titik-titik. Nah, temannya tadi sudah benar. Kalau dimasukkan berarti ke dalam GX yang tadi itu yang minus 1, 32, 0. Sudah, masukkan F minus 1 ke dalam fungsi X pangkat 2 per 5. Masukkan F32 ke dalam fungsi X pangkat 2 per 5. Masukkan F0 ke dalam fungsi X pangkat 2 per 5. Nah, sudah dicari sama temannya tadi berapa tadi, 80 dan sekian-sekian. Nah, sudah dapat nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, yang paling kecil itu adalah nilai minimum, yang paling besar itu adalah nilai maksimum. Kan begitu saja sebenarnya permasalahannya. Ya, bisa paham itu? Bisa, Bu. Kalau minggu depan masih apa, masih mahasiswa itu masih berlalai-lalai atau misalnya tidak memahami apa yang sudah di-share. Kalau yang tahun lalu malah Ibu cuma ngasih video, cuma ngasih modul, tidak memberikan materi apa-apa melalui Zoom meeting, tapi mereka bisa. Ini sesi apa ya? Sesi, 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 sesi apa ini? Sesi apa? Kalau di, kalau di, apa namanya? Kalau di A, B, C, D, dan E itu sesi apa ini? 2021 sesi apa? Yang B, Bu. B. B, oh, sesi B. Kalau yang dasar-dasar matematika itu sesi C dan D, ya. Dasar-dasar matematika nggak sama Ibu, kan? Nggak, Bu. Ini lebih kreatif. Ya, Ibu harap kreatifitasnya ditingkatkan lagi. Kemudian silakan dibaca lagi modulnya, ditonton lagi videonya. Kan sudah ada itu semuanya di e-learning, tinggal dipahami. Ya, silakan. Siapa yang mau mencoba? Yang barusan siapa tadi? Yang setelah Riff Rahmalia Afifah. Kan siapa tuh? Belum Ibu tandai namanya. Yang setelah Rahmalia Afifah yang barusan, yang mencari titik stasioner ini. Rahmanur Fadila, Bu. Rahmanur Fadila. Mana Rahmanur Fadila? Ada. Keluar, ya. Keluar kayaknya, Bu. Oh, mungkin ininya kali ya, connection-nya kali ya. Bu. Ya. Untuk absen tadi, Lili udah, Bu. Ya, nanti di-check yang ada di, itu, yang di chatting Zoom ya. Nanti Ibu cek. Rahman Fadila. Oke, silakan. Yang nomor dua, yang latihan terbimbing nomor dua, siapa yang mau mencoba itu masalah apa itu? Masalah maksimum dan minimum juga ya. Silakan. Itu malah sudah ada langkah-langkahnya di latihan terbimbingnya. Tinggal dilengkapi titik-titiknya, tinggal dimaknai. Oke, silakan. Siapa yang mau coba? Oke. Oke, silakan. Ini kalau seperti ini, Ibu. Berasanya sangat malas ini mengajar. Seperti tidak ada usaha apapun dari mahasiswa gitu ya. Sudah Ibu buat modulnya, sudah Ibu buat videonya, sudah Ibu terangkan materinya, cuma dikasih dua latihan mandiri untuk satu minggu gitu ya, untuk dipresentasikan hari ini. Ternyata belum ada yang buat dan belum ada yang mencoba sepertinya. Mencobanya di kelas. Tidak ada usaha atau ifot apapun dari mahasiswa. Ibu juga jadi malas mengajar kalau seperti ini. Itu namanya ifot minus dari mahasiswa ya. Datang ke kelas itu hanya membawa pikiran yang kosong. Tidak membawa apa-apa gitu. Mungkin materi berikutnya pun juga tidak tahu. Jadi percuma aja Ibu itu. Mungkin Ibu tanya materi yang sebelum-sebelumnya pun mungkin sudah lupa juga. Kalau ifotnya cuma satu arah, itu tidak akan berhasil. Tapi kalau ifotnya dua arah, itu baru bisa saling ada usaha gitu ya. Tapi kalau ifotnya cuma dari Ibu, tapi mahasiswanya sendiri tidak ada ifot, itu asia-sia proses pembelajarannya. Tidak ada feedback gitu. Silahkan. Siapa yang mau mencoba? Kalau tidak ada yang mau mencoba, Ibu akan end meeting ya. Sudah tidak berminat Ibu. Silahkan. Ini tiba-tiba keluar sendiri. Jadi... Ada yang mau mencoba? Kalau tidak ada yang mau mencoba, Ibu tidak akan melanjutkan perkuliahan ini. Mungkin mahasiswa akan belajar mandiri sampai akhir semester. Biar mahasiswa mencoba sendiri memahami materi. Karena ifot dari kedua... Apa namanya? Memang internetnya yang kita coba. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Apa, Nita mau mencoba? Nita, rest hand mau coba, Nita. Nita kosin, ma. Ini, Ibu. Ini internet. Iya, Ibu. Kita putus nyambung enggak sih? Iya, Ibu. Ini itu hitam semua ya, Ibu. Apa? Nggak ada kelihatan, Ibu. Hittam semua gambar. Oh, Pak. Kesiparnya enggak kelihatan semua? Gak ada yang kelihatan, Bu. Gak tumpun, Bu. Cuman suara aja, Bu. Berarti dari tadi, Ibu memberikan apa itu gak terdengar juga, ya? Jaringan ini kali, ya, Bu. Kasih, Bu, share screen ada, Bu. Apa? Kasih, Bu, share screen tadi ada, Bu. Ada, kelihatan. Kasih, Bu, ngomong, ada gak? Kasih, Bu, ngomong, baru. Ada, Bu. Masalah, Ibu. Coba dulu, Nita, ya. Jadikan co-host, nanti kalau misalnya bermasalah. More. Ini yang Wi-Fi-nya, nih. Ini yang nama salah. Eh, silahkan, Nita. Kosimah, BRG, mungkin udah, Bu, jadikan co-host. Latihan terbimbing, eh, latihan terbimbing yang nomor dua, ya? Nita, Kosimah, ya? Iya, Bu. Iya, silahkan. Buk, Nita, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Sudah, sudah. 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 Nah, jadikan soalnya. Hitunglah volume terbesar dari kotak terbuka yang dapat dibuat dari selembar papan persegi yang panjang sisi-sisinya 24 inci. Dengan cara memotong bujur sangkar berukuran sama pada sudut-sudutnya dan melipat sisi-sisinya ke atas. Kira-kira sketsanya seperti ini, kotak-kotak kecil itu adalah sisi-sisi yang dilipat. Kemudian, kita masukkan rumus volume balok, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berarti X dikali 24 dikurang 2X, dikali 24 dikurang 2X. Sama dengan 576X dikurang 96X kuadrat ditambah 4X kuadrat ketiga. Maka free action-nya sama dengan 576 dikurang 192X ditambah 12X kuadrat. Lalu, kita buat F-aksen sama dengan 0. Kita sederhanakan sama-sama kita bagi 12, berarti 0 sama dengan 48 dikurang 16X dikurang X kuadrat. Lalu kita faktorkan menjadi X kurang 12 dikali X kurang 4. Maka nilai X itu tidak lebih kecil dari 4 dan tidak lebih kecil dari 12. Maka titik kritis yang kita dapatkan itu 0, 4, dan 12. Lalu kita substitusikan dikritisnya ke dalam V, berarti kita buat V sama dengan 576X, X-nya kita substitusi menjadi 0, dikurang 96, 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 pangkat 3, sama dengan 0. Yang X sama dengan 4 kita substitusikan, hasilnya adalah 1024. Yang X sama dengan 12 kita substitusikan, hasilnya sama dengan 0. Pilih X sama dengan 4, berarti nilai maksimumnya X sama dengan 4. 4 itu adalah tinggi. Tadi kan sisi panjang dan lebar itu sama. Berarti kita masukkan X-nya sama dengan 4, 24 dikurang 2 dikali 4, sama dengan 16. Berarti kita dapatkan lebarannya 16 dan panjangnya 16. Maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti hasil volumenya adalah 1024. Sudah segian, Bu. Oke. Kita coba. Eh, masih di-share dulu. Masih dibiarkan, Nita. Iya, bentar, Bu. Mau di-share dan di-share bersama. Ya, kita coba. Permasalahannya apa ini? Hitung volumenya terbesar dari kotak terbuka. Yang dapat dibuat dari selembar papan persegi yang panjang sisi-sisinya 24 inci dengan cara memotong bujur sangkar berukuran sama pada sudut-sudut dan melipat sisi-sisinya ke atas. Aksesua terbayang tidak makna dari soal itu. Bagi yang sudah membaca, bagi yang belum membaca itu tidak akan tahu sama sekali. Bagi yang sudah membaca terbayang tidak ada kotak. Kotak itu berarti kayak balok. panjang sisi-sisinya 24 inci. Oh, berarti kubus. Karena satu sisinya yang diketahui 24 inci. Jadi, kebayang kotak orang membuat kue. Kan dilipat tuh kan ya? Ujung-ujungnya ya? Iya. Dilipat kan ujung-ujung bawahnya kan untuk ngelemnya itu loh. Kalian tahu kan digunting dulu tuh, dipotong. Sepanjang X cm atau supaya nanti bisa dilem. Tahu nggak proses, pernah lihat nggak proses orang membuat kotak itu untuk membuat kue? Atau ngisi-ngisi apa namanya tuh? Ngisi dessert untuk seminar-seminar itu kan ada kotaknya dibuat sendiri itu. Nah, kan kalian potong kan ujungnya itu untuk ngelemnya di bagian bawah kan? Di bagian bawah. Di bagian atas kan? Biar menyatu. Biar menyatu. Nah, kotak yang terpotong itu, cari dulu bentuk atau model dari volumenya. Kan itu sebenarnya tuh. Cari model dan volumenya. Tentu, kita harus tahu dulu volume dari kotak. Apa volume dari kotak? Yang panjangnya S atau sisinya X boleh. Apa? Panjang kali lebar, kali tinggi. Itu kalau kotaknya berbentuk balok. Sebenarnya boleh aja. SX pangkat tiga pun boleh. Karena ini cuma diketahui 24 inci. Yang penting, kalian tahu mana yang panjangnya, mana yang lebarnya, dan mana yang tingginya. Nah, yang kepotong itu kan berarti panjangnya dan lebarnya gitu ya. Tingginya kan tidak dipotongkan. Tetap sepanjang itu kan. Yang berubah tentu cuma panjang dan lebarnya kan. Ya tidak? Iya, Bu. Panjang dan lebarnya. Kalau tingginya kan tidak diapakan. Dia kan cuma untuk ngelem itu tuh. Ngelem bagian dasarnya. Jadi berkurang di kiri sepanjang X, berkurang di kanan sepanjang X. Kan itu dia ya bentuknya. Nah, berarti ada dua sisi yang hilang kan. Di bawahnya, baik di panjangnya, baik di lebarnya. Sudah benar tuh kita membuat persamaannya. Jadi tingginya tetap X, kemudian panjangnya itu adalah 24 dikurang X, kemudian lebarnya ke kiri juga 24 dikurang 2X. Nah, terbentuklah persamaannya di dalam X. Itu dikalikan prosesnya ke dalam NITA. Terbentuk. Itu di modulnya ada nggak bentuk persamaannya? Kalau sudah ada bentuk persamaannya, cuma belum lengkap atau belum komplit gitu ya. Nah, itu sudah dibentuk menjadi 576 X kurang 96 X kuadrat tambah 4 X pangkat 3 gitu ya. Nah, itu kemudian dicari titik kritisnya. Sekarang titik ujungnya berapa kira-kira? Titik ujungnya dulu yang dicurigai. Baru titik stasionernya, baru titik simulernya. Titik ujungnya. 4 dan 12. 4 dan 12 itu dari mana dapatnya? Dari hasil... Dari hasil... Difaktorkan, Bu. Kalau difaktorkan, itu kan ini titik... Apa? Titik kritisnya. Titik kritis itu. Eh, titik stasioner itu. Yang 4 dan 12 itu titik stasionernya. Kalau titik ujungnya? 0 dan 12. 0 dan 12. Kenapa? Karena dari 576 X kurang 46 X kuadrat tambah 4 X pangkat 3. Itu nanti difaktorkan jadi... disederhanakan ini. Jadi, 144 X kurang 24 X kuadrat tambah X. Jadi, X kali X kurang 12 kali X kurang 12. Jadi, X-nya 0 sama X sama dengan 12. Itu nggak diturunkan, kan? Nggak, Bu. Tidak diturunkan, kan, Suci? Nggak, Bu. Iya. Maksudnya itu nilai... Betul. Belum diturunkan. Tapi nilai yang membuat dia maksimum untuk ukuran kotaknya. Sama dengan yang kemarin tuh. Masih ingat yang kawat. Kawat pemasangan kawat berduri. Ibu rasanya sudah memberikan contoh juga masalah kawat yang mirip-mirip dengan ini. Masih ingat? Yang ada dia kembar gitu. Kawat kembar. Yang ada X, ada Y. Ada dua buah gitu ya. Nah, untuk memasang nilai X-nya itu kan kalau panjang kawatnya 100 tentu maksimumnya 100 dibagi 3, kan? Iya. Nah, kalau ini tentu kita cari nilai X yang memenuhi yang membuat dia itu menjadi paling besar dan menjadi yang paling kecil, gitu. Nah, jadi ada titik ujungnya itu betul, difaktorkan, tapi belum diturunkan 0 dan 12. Titik ujung paling kecil itu adalah 0. Kan nggak mungkin ya kalian membuat kotak itu paling kecil ada minus, kan? Ukurannya pasti 0, panjangnya yang paling kecil. Berarti tidak terbentuk kotaknya, gitu. Nah, kalau 12 itu kan yang paling besar ukurannya, tuh. Berarti 24 dibagi 2, kan? Kiri dan kanannya, kan? Nah, kalau difaktorkan seperti itu juga bisa. Ya, berarti ada 12 nilai maksimumnya. Berarti titik ujungnya 0 dan 12. Itu ibu rasa sudah ada di sana, tuh. Nah, tuh. Berada pada interval 0 dan 12. Itu titik ujungnya. Sekarang titik stasionernya lagi. Titik stasionernya baru kita turunkan. Dan samakan dengan 0. Itu yang kedua sebenarnya langkahnya. Ya, yang pertama cari titik ujungnya dulu. Nilai yang paling kecil dan nilai yang paling besar yang memenuhi persamaan itu. Nah, untuk titik stasionernya baru dicari. Tuh, udah benar, Nita, itu. Itu titik stasioner, Nita. Diturunkan menjadi berapa, tuh? Mana dia, nih? Mana turunannya, Nita? Itu V aksen itu, ya. 4 kali 3, 12, ya. 12 ekwadrat. Oh, dari kiri ke kanan nulisnya, ya. 12 ekwadrat. Kemudian turunan dari 96 ekwadrat, 192 ek. Turunan dari 576. X adalah 576. Iya, betul. Nah, itu kita samakan dengan 0, gitu kan? Kita samakan dengan 0, berarti titik pembuat 0-nya atau nilai C-nya yang membuat fungsi itu 0 adalah 4 dan 12. Tadi udah ada juga 12. Ya udah, berarti ada 0, ada 12. Untuk titik ujungnya, titik kritisnya ada 4. Kemudian ada 12, gitu ya. Nah, titik stasional, eh, titik singular-nya. Berapa nilai C yang dimasukkan ke dalam persamaan itu sehingga ada yang membuat dia tidak terdefinisi. Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada jawabannya. Karena dia tidak dalam bentuk per, tidak ada juga yang akan membuat dia A per 0, tidak ada juga yang akan membuat 0 per 0. Dia hanya berbentuk persamaan saja, gitu. Berapapun kita masukkan selagi dia bilangan, gitu ya, tidak akan ada nilai C yang membuat fungsi yang seperti itu, aljabar seperti itu tidak terdefinisi. Berarti titik singular-nya tidak ada jawabannya. Maka titik kritisnya itu diperoleh hanya dari titik ujung dan titik kritis, eh, titik stasioner. Nah, makanya dapat ada 0, ada 4, ada 12. Karena 12-nya dua kali, yaudah. Nggak usah ditulis karena sama. Berarti ada 0, ada 4, ada 12. Nggak usah, dari 0, 4, dan 12 itu substitusikan ke persamaan. Mana yang paling besar dapatnya? Itu kalau 0, berapa dapatnya itu? Mana? Yang 0, itu 0 ya. Karena semuanya mengandung X, itu pasti akan 0. Yang 4 itu 1024. Oke. Yang 12 juga 0 ya. Yang 12 juga 0. Kalau disubstitusi ke situ. Oke. Ya sudah, berarti dapat nilai minimumnya itu 0. Nilai maksimumnya, mana nih kesimpulannya nih? Nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 1024. Ya. Begitu. Untuk penyelesaiannya, mencari nilai maksimum dan nilai minimum, agar volumenya maksimum, agar volumenya minimum. Begitu. Ya, bisa paham? Bisa. Silahkan kita di stop screen. Sekarang yang sudah membaca modul, ini kalau Ibu bertanya seperti ini, pasti akan percuma ini. Paling juga belum ada yang mengakses e-learning atau apa jadinya ini ya. Ada yang sudah membaca? Yang untuk berikutnya materinya apa? Kemenotonan dan ketekungan. Kemenotonan dan ketekungan. Ada yang salah nggak di modulnya? Jadi, Bu, lihat sekilas sepertinya ada yang salah masuk. Ada yang contoh dari minggu kemarin, ada juga di modul yang sekarang, Bu. Maksimum dan minimum termasukkan ya? Iya, Bu. Kemenotonan dan ketekungan, ya. Oke. Tapi contoh kemenotonan dan ketekungan ada nggak di situ? Atau nggak ada? Ada. Ada. Oh, ada. Berarti kita tinggal tinggalkan. Mungkin Ibu edit sebentar. Silahkan, mahasiswa, baca dulu sebentar. 20 menit sampai 15 menit. Ibu akan memotong contoh yang nilai maksimum dan nilai minimum yang termasukkan ke dalam modul kemonotonan dan ketekungan. Silahkan dipahami dulu modulnya. Sebentar, Ibu edit. Nanti Ibu hapus yang di e-learning dan Ibu submit lagi. Tapi videonya ada, kan? Video kemonotonan dan kecekungan ada. Sudah pas di situ letaknya? Ada, Bu. Ada, Bu. Berarti. Marah. Möke. Marah. Tuh. Marah. Tuh. Marah. Marah. Terima kasih. 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 Silahkan di-download, di-share screen ya. Yang sudah diperbaiki untuk kemonotonan dan kecekungan. Oke, di-share screen. Semoga bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan? Eh, kita sampai jam berapa? 20.30, Bu. 20.30? Allahu Akbar. Ada kuliah lagi setelah ini? Tidak. Mas Uta ada kuliah setelah ini? Tidak, Bu. Sebentar ya, boleh. Terlambat kita tadi masuk ya. Ya, Bu. Jam 9 kan seharusnya tadi itu masuk jam 8.50. Berarti masih ada Ibu Sista waktu... Ini sudah lewat juga ya. Bu, minta sampai jam 11 lah ya. Bapak-bapak kan? Eh, 4 menit malah ya Allah. Bapak-bapak kan? Nepot amat ya hari ini Allah. Ada-ada aja yang untuk usah. Tidak bisa ter-screen. Yang modul salah lengkap sudah. Untuk hari ini. Tidak ini, tidak mood ya. Oke, kemonotonan dan kecekungan ya. Kegiatan belajar kita kemarin. Kalau kemarin mahasiswa sudah mempelajari tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, yang kita curigai itu adalah apa? Ada apa aja titik kritisnya? Titik ujung. Titik ujung. Ada apa? Sebelum titik simul. Titik simul. Titik simul. Titik. Sebelum titik simul. Titik apa? Titik stasioner. Stasioner. Stasioner ya. Terus? Titik simul. Oh, titik simul. Titik ujung itu adalah titik pada ujung-ujung selang tertutup ya. Titik stasioner apa? Nilai C yang disubstitutikan ke dalam F akses X yang membuatnya sama dengan 0. Turunannya kita samakan dengan 0. Cari nilai X-nya. Nah, itu paling sederhananya tuh. Kalau mahasiswa memang susah memahami definisi F C aksen yang nilai C yang membuat turunan pertamanya sama dengan 0. Yaudah, tinggalnya begini saja. Nilai X berapa sehingga turunan pertamanya itu sama dengan 0. Turunan pertamanya sama dengan 0. Berapa nilai X yang memenuhi? Berapa nilai C yang memenuhi ke X? Nah, yang ketiga titik apa? Titik? Singular. Titik singular itu berarti adalah nilai C atau nilai yang membuat fungsi itu tidak terdefinisi. Fungsi turunan pertamanya tidak terdefinisi gitu. Ya, turunan pertama tidak terdefinisi. Nah, itu mahasiswa bisa berkreasi sendiri. Kalau fungsi FX-nya apa, berarti silahkan lihat titik ujungnya apa. Lihat, cari titik stasionernya berapa. Cari titik singularnya berapa. Kemudian mahasiswa substitusikan titik-titik kritis itu, titik-titik yang di surga itu ke dalam fungsi. Yang menghasilkan nilai paling besar itu adalah nilai maksimum. Yang menghasilkan nilai paling kecil itu adalah nilai minimum. Nah, itu mahasiswa harus ulang-ulang terus gitu ya. Kalau bisa kerjakan soal yang lain, cari di internet. Ada buku, buku apa tuh sebagai buku wajibnya, buku Koko Martono boleh, buku parcel boleh. Coba dilihat di, di apa namanya, di RPS-nya. Di RPS-nya, di situ sudah ada sumber. Nah, sekarang kita masuk ke kemonotonan dan kecekungan. Apapun lah ini kemonotonan dan kecekungan. Pernah mendengar kata monoton? Monoton tau gak monoton? Tetap gitu ya, tetap monoton. Dan satu monoton kalau orang lagi belajar tuh bosen. Kalau sesuatu hal yang monoton itu kan membosankan gitu ya. Karena dia cenderung itu-itu saja gitu kan. Memas naik kata monoton, begitu-begitu saja. Kalau pembelajarannya begini dan monoton, saya jadi bosen gitu ya. Nah, kalau dia kemonotonan, kalau naik itu berarti dia selalu naik gitu. Selalu naik. Nah, ini tuh bentuknya yang monoton naik gitu. Yang bagian sini tuh. Ini bagian sini. Monoton naik gitu, gak pernah turun. Nah, ini di bagian daerah sini tuh namanya monoton naik. Nah, kalau monoton turun, nah ini dia. Dia selalu monoton turun, gak berubah-berubah. Dia selalu menurun ke bawah. Nah, kapan dia fungsi itu monoton naik atau cenderung naik gitu ya. Kemudian kapan fungsi itu monoton turun, kan begitu permasalahannya lagi tuh. Nah, fungsi naik atau monoton naik, pada saat nilai dari turunan pertamanya itu adalah lebih dari nol. Nah, kalian juga sudah mempelajari pertaksamaan dan ketidaksamaan itu di SMP dan SMA. Biasanya di kalkulus itu dipelajari di awal sebenarnya. Cuma di kurikulum yang sekarang itu kalkulus dimulainya dipotongnya dari limit. Dari limit sampai ke integral. Biasanya itu dari fungsi. Fungsi nilai mutlak, ketidaksamaan, pertidaksamaan, dan lain-lain. Tapi karena dianggap mahasiswa sudah paham dengan penyelesaian dari persamaan dan ketidaksamaan, itu dipotong dari limit atau untuk kalkulus. Jadi, dia akan monoton naik ketika turunan pertamanya itu lebih dari nol. Ingat, ini lebih ya, bukan sama. Nah, dia cenderung monoton turun pada saat turunan nilai-nilai X, pada saat disubstitusikan P-nya berapa-berapa gitu, pada saat turunan pertamanya itu kecil dari nol. Jadi, nah, ini adalah daerah ketika nilai X-nya itu besar dari nol. Ketika disubstitusikan ke dalam turunannya. Nah, ingat, jangan fungsi. Ini turunan sama dengan titik stasioner. Dia turunan ya, bukan fungsi. Nah, dia akan monoton turun ketika nilai-nilai X yang memenuhi dari turunan pertamanya itu kecil dari nol. Nah, untuk lebih memahami ini. Kenapa, ibu hapusnya pakai jari? Yang pakai E-nya bergari. Nah, ini untuk memenuhi, eh, untuk memenuhi, untuk memahami masalahnya kita coba ke kasus. Eh, tapi ini ada kecekungan dulu, kita pahami aja dari materi dulu. Dia ada kemonotonan dan kecekungan. Nanti aja contohnya itu adalah sekalian saja kemonotonan dan kecekungan. Nah, kalau kecekungan, ya, beda ya. Kalau monoton itu dia senderung naik. Nah, kalau kecekungan itu ini nih, yang cekung itu ke bawah. Cekung ke bawah, tau kan cekung ke bawah? Ini nih, cekung ke bawah nih, yang kayak gini kan. Kalau ini cembuk, cekung ke atas nih, ya. Nah, tuh, cekung ke atas, terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Tapi istilahnya di kalkulus itu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Jadi, kalian itu bisa mencari di mana titik-titiknya dia akan cekung ke atas, dia akan cekung ke bawah grafiknya, atau naik, atau turun. Nah, kapan dia cekung ke atas dan kapan dia cekung ke bawah? Itu ada teori menyebuk di sini tuh. Lihat apa perbedaannya dengan yang tadi. Kalau dia naik, monoton naik, dan monoton turun, gimana? Kalau monoton naik, dan monoton turun, monoton naik? Apa tadi? F-Vacin X-nya lebih dari 0, ya. Lebih dari 0. Monoton turun, F-Vacin X-nya? Kecil dari 0. Oh, kurang dari 0, ya. Nah, sekarang untuk cekung ke atas dan cekung ke bawah, tempat perhatikan ini, ini masih tuh paling sering salah di sini tuh. Nah, tuh. Ya, ini turunan kedua. Masih ingat turunan tingkat tinggi? Ada turunan pertama, ada turunan kedua. Kalau untuk kecekungan, dia turunan keduanya yang lebih dari 0. Nilai C yang memenuhi, untuk turunan keduanya yang lebih dari 0. Kalau untuk cekung ke bawah, itu adalah turunan keduanya, nilai-nilai X yang memenuhi, dia kecil dari 0. Kan beda tuh ya, kecekungan dengan kemonotonan ya. Kalau kemonotonan, itu adalah turunan pertama. Nah, ini turunan pertamanya lebih dari 0. Kalau dia kecekungan, itu turunan keduanya yang lebih besar dari 0. Nah, ini coba pertanyaannya. Ini udah benar nih, kan? Udah benar, kan? Iya, udah benar. Tadi T masuk yang nilai maksimum dan minimum. Ini apa ini? Fungsi tersebut naik dan turun. Ini udah benar juga fungsi naik dan turun. Terus naik, turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, titik balik. Nah, ini udah benar ya. Ada satu contoh soal. Ini udah benar, ini udah yang ibu hapus barusan. Contoh dari nilai maksimum dan minimumnya. Oke. Oke. Emang itu naik, emang nyanyi saya dulu. Oke. Sekarang kita coba, apa namanya, misalnya. Silvia. Yang apa, yang masih mute dianggung dulu. Tengok, bu. Tengok, bu. Tengok, bu. Tengok, bu. Ya, ini. Diketahui fungsi GX sama dengan X per 1 tambah X kuadrat. Tentukan di mana daerah naik dan turun. Kira-kira ini apa yang kita cari terlebih dahulu. Tengok, berisi udah nge-selfie. Nggak buka komen. Berisi ban api, ya. Julia kali ya. Apa yang mahasiswa cari? Terlebih dahulu. Kalau pertanyaannya, kapan daerah naik dan kapan daerah turun? Apa yang kira-kira mahasiswa cari? Cari turunan pertama. Cari turunan pertamanya. Oke. Berarti kita cari G aksen. Cara mencari turunan pertama dengan fungsinya, bentuknya seperti ini gimana? Yang fungsinya, bentuknya ini apa? Bagaimana cara mencari turunannya? Bagaimana? Pakai U aksen X ya. Tambah U aksen P kurang U P aksen U per P X kuadrat. Berapa U aksennya? U aksen U per P N. E-nya? Satu. Satu. Satu sama E kuadrat. Dikurang dengan? X. Dua. Dua X. Dukkali. X. Kali X. Dua X. Dua X apa X? Dua X. Dua X kali X. Dibagi dengan 1 tambah X kuadrat Di kuadrat Bukan X kuadrat ya Silahkan Berarti 1 tambah X kuadrat Kurang dengan 2 X kuadrat Per 1 tambah X kuadrat Ini dia tuh X kuadrat Dikurang dengan 2 X kuadrat Kan 1 kurang X kuadrat Per 1 tambah X X di kuadrat Sekarang Untuk mencari fungsi naik Dan fungsi turun Kalian itu sebenarnya belum belajar Untuk ini Tapi di SMA itu sudah Karena untuk Di mana nih Di kalkulus sendiri memang Sudah dihapuskan materi Untuk mencari nilai Dari pertidaksamaan Nah Sekarang Kita Harus mencari Mesti ingat gak Dicari dulu Titik pemecahnya Kemudian Dicari Uji tandanya Kemudian Mana daerah positif Mana daerah negatif Itu masih ingat Kalau untuk pertidaksamaan Kalau pertidaksamaan kan Dumpang tadi Sama dengan nol Cari Untuk titik Stasionernya Nah Kalau untuk pertidaksamaan Itu harus Diuji dengan garis Bilangan Dicari titik pemecahnya Nah Kalau seperti ini Apa titik pemecahnya nih Untuk penyebutnya Kalau begini bentuknya Masih ingat Titik pemecah di SMA Titik pemecah yang membuat Ini nol Apa nih Di atas X tambah 1 X kurang 1 kan Iya kok Ya yang membuat Dianol kan X tambah 1 X kurang 1 Ini kan X kuadrat kurang 1 Kuadrat X tambah 1 X kurang 1 Gitu kan Nah berarti Pemecahnya adalah Minus 1 Dan plus 1 Kalau ini Titik pemecahnya kan Definit positif nih Ya Karena ini dikuadratkan Berapapun Tidak akan ada Berarti Bentuk dari Titik pemecahnya Hanya Minus 1 Dan 1 Nah Titik minus 1 Dan 1 Ini kalian taruh Di Garis bilangan Nah ini tuh Garis bilangan Minus 1 Dan 1 Kemudian Uji tanda Masih ingat tidak Uji tanda Coba-coba Coba-coba Ke fungsi Di sebelah Minus 1 Berarti Titik yang dicoba Itu misalnya Adalah Minus 2 Minus 2 Minus 2 Disini misalnya Nah Dicobakan ke fungsi Apa nilainya nih 1 Min Min 2 Dikuadratkan 4 1 kurang 4 Minus 4 Ini mah Berapapun dimasukkan Akan positif Berarti minus 4 Berarti minus Di tengah ini Dicebakkan titik 0 Berarti titik 0 1 kurang 0 1 tambah 0 Berarti positif Di sebelah sini Dicebakkan 2 Berarti sama dengan tadi 1 kurang 2 kuadrat Itu 1 kurang 4 Ini minus Nah Kapan dia akan Monoton naik Ketika nilainya Bernilai positif Ya Berarti diantara ini tuh Yang nilainya positif Kan tadi monoton naik Itu ketika F aksen X nya Lebih dari 0 Artinya daerah Yang positif Berarti diantara Min 1 dan 1 Itu adalah Fungsinya akan naik Kapan dia akan turun Itu ketika Bernilai negatif Berarti ada 2 daerah tuh Yang ini Atau ini Berarti dari Selang min tak hingga Sampai min 1 Atau dari 1 Sampai tak hingga Itu dia Fungsinya akan turun Bisa paham? Itu kan daerah F aksen X nya Kekil dari 0 Atau kurang dari 0 Untuk fungsi turun Gitu ya Nah untuk cekung ke atas Dan cekung ke bawah Juga seperti itu Mahasiswa cari Turunan kedua nya Kemudian Cari Mana daerah Yang besar dari 0 Maka dia akan Cekung ke atas Kemudian Mana daerah Yang kecil dari 0 Itu akan Cekung ke bawah Ini ada gak Tunggu Tunggu Apa nih pertanyaannya Naikkan seturun Nah ini Latihan mandiri Besok ditoba Latihan terbimbing Ditoba dulu Di awal pertemuan Silahkan masuk Jangan sampai Apa nanti Ibu Jadi Tidak enak Sebenarnya Tidak suka Untuk Marah-marah Atau apa Gitu ya Kalau tidak Dalam Posisi Yang benar-benar Itu kan Maksudnya itu Sudah Dengan kabar Maksudnya Memang Beberapa kali Dilihat dulu Dilihat dulu Pengembangannya Ternyata Seperti itu terus Seperti itu terus Tentu harus ada Apa namanya Responsibilisimu Sebagai pengajar Untuk mengingatkan Bahwa mahasiswa itu Harus ada E-for Supaya lebih Sukses Dan kreatif Dalam Melaksanakan Pekuliahan Tidak hanya Menunggu Nah ini ada Soal Latihan terbimbing Bisa paham Ini yang dikerjakan Dicoba kerjakan Setelah memahami materi ini Minggu depan Akan diminta Satu orang Untuk mempresentasikan Ini Kemudian Ini sekung ke atas Sekung ke bawahnya Belum ada ya Ini soalnya Nah ini ada Tapi di latihan mandiri Mungkin latihan mandiri ini Kita cobakan Kan materinya habis Ini Kalau materi habis Bisa latihan Kita cobakan Ya Jadi ini kerjakan Daerah naik Daerah turun Sekung ke atas Dan sekung ke bawah Nilai ekstrim Dan keti balik Silahkan dipelajari Ya Ini akan diminta Beberapa orang Untuk Mempresentasikan Untuk Latihan terbimbing Satu Kemudian Yang kalian submit Adalah latihan mandiri Tapi dibahas Hari kamis Yang 7 Oke Ya maaf Ya maaf Maaf Sudah kelewat Maaf Kelewat Tadi kata ibu Juga Kelas Maksudnya Ada sebut Waktu yang lebih Sama marah Marah-marah Juga Menghabiskan Energi Itu Menghabiskan Energi Marah-marah Itu adalah Hal yang menyenangkan Tapi bikin Sakit kepala Dan Menghabiskan Banyak energi Juga Waktu Jadi kita Sama-sama Rungi Waktu Juga Maksudnya Juga Mungkin Merasa Dongkol Gitu ya Bagaimana Ibu juga Merasa Tidak Enak Gue harap Maksudnya Ada ikut Yang lebih Pada mata kuliah Apapun Oke Terima kasih Atas Partisipasinya Mungkin Maaf Kalau ibu Ada Salah Apa Apa Gitu ya Ibu Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih Ada yang Maksudnya Yang manggil Tadi Terus Ibu Udah Ada Perubahannya Oh Lilit Udah Udah Berapa Tadi Terus Ada Ada lagi Berapa Maksimum Maksimum Dan Minimum Lokal Gimana Bu Ada yang Memang Tadi Maksimum 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 Lokal Dan Minimum Lokal Maksimum Lokal Dan Minimum Lokal Oh iya Itu Tidak Masuk Belum Ada ya Belum Oh iya Betul Terusnya itu Masuk Di bagian Ini Kecekungan Dan Kemonotonan Kemarin baru Maksimum Dan Minimum Yang lokalnya Belum Oke Nanti Ditambahkan Di E-learning Berarti Ibu Tambahkan Lagi Di modul Untuk Kemonotonan Dan Kecekungan Ini Dengan Maksimum Dan Minimum Lokal Iya Benar Diingatkan Sama Sikurnia Oke Nanti Ditambahkan Terima kasih Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh